JANJI MANIS DAN JANJI GOMBAL Selalu mewabah saat kampanye partai politik. Dan seperti sudah dimaklumi, janji-janji manis itu lebih banyak yang palsu. Bukan janji yang ori yang kemudian ditepati. Bahkan, belum masa kampanye janji-janji gombal sudah ditebarkan. Seperti jurus yang dimainkan Muhammad Iskandar. Belum apa-apa, ia sudah menjanjikan akan menggratiskan BBM. Janji yang sangat tentara sekali gombalnya. Penurunan harga BBM, Muhaymin malah janji menggratiskan, adalah salah satu janji-janji yang selalu disampaikan ketika kampanye. Ingat, ini sembilan janji gombal lainnya yang selalu diulang-ulang oleh politikus pembual. 1. MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA Banyak partai politik berjanji akan menciptakan lapangan kerja selama kampanye mereka. Namun, janji ini seringkali sulit untuk dipenuhi, karena bergantung pada sejumlah faktor, seperti keadaan ekonomi dan ketersediaan pekerja terampil. 2. MENGURANGI KEMISKINAN Janji umum lainnya adalah mengurangi kemiskinan. Ini adalah masalah yang kompleks tanpa solusi yang mudah. Partai politik sering berjanji untuk meningkatkan pengeluaran untuk program sosial. Tetapi ini bisa mahal dan mungkin tidak cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. 3. MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH Perawatan kesehatan adalah masalah penting lainnya yang sering diperdebatkan selama kampanye pemilu. Partai politik sering berjanji untuk menyediakan layanan kesehatan universal, menurunkan biaya kesehatan, atau meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Janji-janji ini sulit untuk dipenuhi, karena membutuhkan perubahan signifikan pada sistem perawatan kesehatan. 4. MEMBERANGI KORUPSI Ini janji manis yang seringkali digaungkan. Sebab, korupsi adalah masalah besar di Indonesia, dan banyak partai politik berjanji akan memeranginya. Namun, itu bukan pekerjaan sederhana, karena korupsi sering mengakar kuat dalam sistem politik. Bahkan banyak petinggi partai melakukan korupsi. 5. MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Banyak partai politik juga berjanji akan meningkatkan pendidikan. Janjinya meningkatkan pendanaan untuk sekolah, memberikan lebih banyak beasiswa, atau meningkatkan kualitas guru. Meningkatkan pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan waktu dan sumber daya. 6. PEDULI DAN MELINDUNGI LINGKUNGAN Indonesia adalah negara dengan lingkungan alam yang kaya, dan banyak partai politik berjanji untuk melindungi dan peduli dengan hutan. Janji ini punya tantangan besar, karena pembangunan ekonomi seringkali mengorbankan lingkungan dan perlu waktu. 7. MENGURANGI KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN Ketimpangan kesejahteraan warga adalah masalah yang berkembang di Indonesia, dan banyak partai politik berjanji untuk menguranginya. Namun, ini adalah tugas yang sulit, karena membutuhkan perubahan pada sistem ekonomi. 8. MENYELESAIKAN KONFLIK PAPUA Konflik di Papua merupakan masalah yang sudah berlangsung lama, dan banyak partai politik berjanji akan menyelesaikannya. Mesti disadar itu adalah masalah yang kompleks tanpa solusi yang mudah yang dilakukan. 9. MENDUKUNG DEMOKRASI Indonesia adalah negara demokrasi, namun masih ada tantangan terhadap demokrasi di negara tersebut. Banyak partai politik berjanji untuk mempromosikan demokrasi, tetapi ini adalah proses jangka panjang yang membutuhkan upaya berkelanjutan. 10. MENURUNKAN HARGA BBM Menurunkan harga BBM dijanjikan karena seringkali naik dan menjadi keluhan warga. Hanya saja, mesti disadari bahwa tidak mudah menurunkan harga BBM karena juga menyangkut dengan mekanisme pasar dan impor. Terima kasih telah menonton!